Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube ini kali ini gue akan membahas salah satu speaker yang gue gunain setiap hari yaitu speaker JBL Flip 5 jadi ini speaker gue beli bekas ya kemarin gue cari-cari di marketplace dan nemuin speaker JBL Flip ini yang menurut gue tuh harganya sekarang udah cukup murah ya dimana dulu awal perilisannya tahun 2019 speaker ini dibanderol di harga 2 jutaan untuk kelengkapan yang sendiri gue kemarin beli JBL Flip 5 ini lengkap ya teman-teman dengan kardus terus ada hardcase nya juga tapi sayang sekali kemarin untuk kabelnya sendiri gak ada katanya si penjual dan katanya juga udah hilang untuk dimensinya sendiri ya ini kalau menurut gue cocok banget buat kalian yang suka speaker portable atau buat kalian yang sering-sering pergi seperti kayak jalan-jalan traveling ini speaker cocok banget ya karena desain sekompak ini mempunyai suara yang kalian wah pasti kalau udah punya speaker ini ataupun yang belum punya speaker ini pasti kalau kalian beli speaker ini gak akan menyesat dan untuk bobotnya sendiri kalau menurut gue ini gak berat-berat banget ya dimana untuk kesiarian gue ini jarang gue pegang speakernya seperti ini kebanyakan gue letakin di meja ataupun gue cantolin ya gimana sih karakter suaranya sendiri? kalau menurut gue itu karakter suaranya ini lebih ke condong ke bass ya dimana notabene-nya gue tuh sangat seneng sekali buat dengerin musik-musik seperti DJ ataupun musik-musik yang mengandung karakter bass yang lebih ya dan gue tuh di dunia per-audioan juga gak begitu ekspert ya yang dimana kuping gue itu kalau dengerin speaker GPL Flip 5 ini rasanya ya gimana ya ya menurut gue itu cakep dimana gue tuh sebelum membeli speaker GPL Flip 5 ini gue tuh udah punya ya speaker kayak Logitech atau Miva yang dimana mempunyai karakter yang menurut gue itu bassnya gak seenak bass GPL Flip 5 ini dan mau cerita sedikit ya kenapa gue tertarik banget dan gue kenapa cinta banget kepada GPL produk-produk dari GPL karena tuh waktu setahun yang dulu ya temen gue itu ada yang punya speaker GPL Flip 5 ini ya persis kayak gini katanya itu speaker kiriman dari temennya yang ada di luar negeri kata gue kan wah pasti kawin nih speakernya dan pas gue coba wah ini bener-bener karakter suaranya nih kayak kayak ya emang ini speaker Ori enak banget kalau gue tuh buka TikTok atau buka social media kan butuh suara ya kalau misalkan gue ngeplay kayak video-video di TikTok tuh pakai speaker ini rasanya enak banget di telinga gue ya dan untuk baterainya sendiri ini speaker setiap hari gue gunain ya yang gue rasa untuk baterainya sendiri ini cukup awet dimana keseharian gue paling intens itu 1 jam sampai 2 jam itu speakernya nyala terus dan volumenya sekitar 50% untuk kelas GPL ini bisa dibilang awet baterainya dan temen-temen bisa lihat ini di belakangnya ada tulisan Flip 5 tombol power, tombol bluetooth, dan indikator baterai sama colokan USB type C ya ini type C dan untuk di atasnya sendiri ini ada 4 tombol ya yang pertama itu tombol play atau pause kedua tombol untuk naikin volume ngecilin volume dan tombol party boost dimana kalian kalau mempunyai GPL Flip 5 ini lebih dari 1 kalian bisa membuat speaker ini jadi kayak stereo jadi ngeplay musik itu bisa barengan speakernya bisa digabungin lah suaranya kayak gitu menurut gue ini untuk desainnya ini cukup solid ya dimana ini perpaduan antara plastik dengan dengan ini apa ya kayak banyak kayak fabric kayak kain gitu ya temen-temen ini pastinya kalau kalian beli speaker ini gak akan menyesal dan untuk harganya sendiri kemarin gue dapet speaker ini di harga 600 ribu ya temen-temen dan di harga segini menurut gue itu cukup worth it ya yang dimana di awal perilisannya speaker ini dibanggel di harga 2 jutaan dan gue dapet speaker ini di harga 600 ribu temen-temen untuk siapa sih speaker GPL Flip 5 ini menurut gue ini cocok banget buat lu yang pecinta musik EDM atau musik yang mengandung banyak-banyak karakter bass ya yang dimana GPL ini emang karakter soalnya lebih condong ke bass tapi gak menutup kemungkinan untuk suara vokalnya juga menurut gue cukup jernih cukup jernih dan masih kedengeran pokoknya beda seperti speaker yang 200 ribu itu kan kalau ada tulisan bass misalkan ada speaker ini dikhususkan untuk bass nah itu beda banget ya sama speaker yang 200 ribuan yang dimana speaker 200 ribuan itu kalau bass ya bassnya itu gak sebulat atau gak fancy kayak GPL Flip 5 ini dan juga buat kalian yang sering traveling ataupun sering keluar-keluar ini speaker cocok banget buat kalian dan untuk sekarang ini juga udah rilis ya yang adiknya ini speaker GPL Flip 6 yang dimana harganya 1 jutaan menurut gue ya buat kalian yang mau beli GPL Flip 6 ya silahkan kalau mau beli GPL Flip 5 bekas ya silahkan karena yang baru udah gak ada lagi ya GPL Flip 5 ini tapi yang harus digarisbawahi kalian kalau mau beli-beli produk second kayak gue ini ya kalian harus teliti dalam membeli barang tersebut gimana barang second tuh ya tergantung kalian ngecek kalian kalau ngecek itu harus bener-bener paham ya dimana karakter suaranya terus gimana baterainya masih awet apa enggak kalau menurut kalian dua hal tersebut gak ada minusnya ataupun gak ada cacat fisik mungkin sangat worth it ya untuk beli barang-barang bekas karena dimana barang bekas tuh menurut gue tuh mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan kalian beli harga baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati